Yang pastinya pengalaman tahun lalu sangat berharga lah buat Famos. Kita pertama kali main di AFC, di Hozimin dengan mendapatkan 3 poin di grup. Padahal kita punya peluang untuk masuk ke babak selanjutnya. Nah, di tahun ini pun target kita sama untuk babak selanjutnya. Walaupun banyak ditinggal pemain-pemain berpengalaman, tapi itu nggak masalah Famos kedatangan para-pemain muda yang punya semangat tinggi. Sebenarnya, saya baru sekali nih ketemu Myanmar di antar klub. Ya, saya buta kekuatan lah untuk klub mereka. Tapi kalau untuk tim Nas, mereka punya semangat yang tinggi, punya kekuatan tim yang sangat padu lah. Itu paling itu aja, mereka sudah sangat kompak. Pastinya sangat bangga ya, ini pertama kalinya AFC antar klub di Indonesia dan Famos klub saya mewakili Indonesia yang pasti sangat bangga sekali dan saya dan tim akan siap berikan yang terbaik untuk Indonesia. Untuk seluruh rakyat Indonesia yang ada di Jogja maupun yang di luar Jogja, saya berharap untuk nonton dan dukung Famos di AFC 2018. Da'uin Famos untuk bisa juara. Amin.